Jutup danesnya familiar banget ya, kaki jingat-jingat gitu Colorful tapi color yang adem ya? Too happy aku Kalo vokal sih gini, memang tipikal cowok Korea, pria Korea Vokalnya itu pasti... Kalo gak salah ada deh beberapa boyband ya, maksudnya ada satu khusus Aku mau lari-lari, aku mau menuju ke kamu, aku diktek sama kamu Terus gak perlu yang lain, pokoknya aku mau sama kamu Intinya kayak gitu sih dirinya Yang bikin nasi itu juga lix-lix dari lidnya itu loh Mereka pake baju seragam warna putih Putih, putih ya Ya, putih Lexnya luar biasa dengan saudara Oke guys, selamat datang di... Vestria Nah, sekarang ada yang beda Karena hari ini, si WS-nya tidak ada WS-nya Tanpa WS Tanpa WS Lagi hijrah WS-nya Ya, ini lagi kesulitan nih udah Gak bisa ganteng Hari ini kita gak ada William Terus kita akan mencoba nge-react ini Jadi mungkin coba Nanti Kofandi akan React bagian vokalnya sama sekali Ini kan langsung sama lirik ya Sama lirik Terus yang lain sama Jennie lagi Datang lagi Jennie Hari ini untuk mereact Yeay Karena ada Jennie Pasti kontennya adalah Kore Kore Kita datangnya 2 kali loh Khusus Oke Yang hari ini kita akan react Lagunya Jigjin by Treasure Ini MV-nya Ini termasuk baru? Bandnya atau sudah lama? Termasuk lumayan lama Gue tau kan? Dia udah 2000-an Tidak salah Yes, betul Sampai seangkatannya ini? BTS? Enggak, BTS lebih lama Oh BTS lebih lama Ini kayaknya gen Generasi keempat Kpop Nah itu 4 tahun deh Kpop-nya sedia Oke, kalau gitu langsung aja ya Kita start ya Terima kasih Terima kasih Muah Seterunya Sekeren Uppaa Nauauauau Upaa You can do this Fuh, keren Lengar-leengar OGS PUSH PUSH Colorful lagi color yang adem ya? Nggak sampai yang manis Nggak sampai gimana tapi tetap-tetap Dapet, nuansa warnanya tetap-dapet WUH WUH YOK BOMB Hehehe Capek ya ini Nggak ingetin PUSH UNFREZE Ini keren sih, karena suka bagian ini aja GEN sana GEN Kamu kok terpanas kali gini sih Hehehe Sampai ngopo Oke Oh ini beda ya Jutup dance-nya familiar banget ya Kaki jingat-jingat gitu Kayaknya baru liat di Korea sih Dan siang sambil Somehow mengingatkanku sama Big Bang Big Bang Oh iya Gaya-gaya Ini juga gini juga gak sih Pak Mas Ana? Sekali lagi memang visualnya Ngawur sih maksudnya Keren banget sih Keren banget sih aku Wah gila sih ini tekniknya Teknik shootingnya dan lain-lainnya tuh Keren-keren banget Oke Kita mulai karena gak ada William Biasanya kan mulai dari vokal dulu ya Ya Kalau vokal sih Gini Memang tipikal cowok-cowok Korea Pria-pria Korea Vokalnya itu pasti tinggi Pasti Gak ada jarang aku denger lagu korea Yang vokalnya itu ngebass Atau baritone Kecenderungannya mereka mesti Nada apa Rage-nya itu tinggi Bukan yang sampai bawah ya Iya Jarang Bahkan gak tau ya Misalnya sampai aku denger Wih Kalau misalnya mau cover Atau dengerin lagu korea itu Condong Tinggi nih Nada-nya Nadanya tinggi banget Gitu loh maksudnya Dan ini Sama hampir sama Dan jujur mungkin Kalau misalnya Dibandingkan suara cewek korea Aku pribadi bisa lebih Bisa menikmati lagu-lagu pop Cowok Karena apa Nadanya itu kayak Apa ya Ehm Selain ini Ini kan lagu yang Upbeat Kalau misalnya boleh Bilance lagu-lagu yang mellow Itu kayak Nuansanya itu kayak Bener-bener Kalau ada kali Drakor itu kayak Bener-bener menes gitu loh Kayak Nusuk Portnya hampir sama 4,5,3,6 Menyayat Jadi bener gitu Nah Sama dengan yang kayak gini Jadi mereka itu Nuansa Aku bilang Vokal cowok Untuk K-pop Itu hampir Almost Perfect dan grand Tapi Mungkin kalau boleh bilang Kekurangannya Dalam tanda tepi Hampir semua warnanya sama Hampir semua Semua vokalnya Kayak jarang banget Kalau gak salah ada deh Beberapa boy band yang Maksudnya Ada satu khusus Kalau gak salah di big bang Gak tau dimana Yang suaranya bisa rendah sendiri Iya Tapi jarang Aku tau Stray Kids sih Yang Stray Kids tuh Dia bener-bener Rendah banget Jadi yang lain tinggi Tapi pas nge-rap Tapi suaranya rendah tuh Dia Iya Tau-tau-tau Cuman hampir Kalau boleh bilang Kita denger Hampir semua K-pop Warna suaranya hampir sama Gini-gini aja Gitu Kalau boleh bilang Jadi gak bener-bener Kalau kita ngomong Indonesia Inggris kan Kalau bisa langsung denger Ini suaranya Bruno Mars Ini suaranya apa Ini suaranya siapa Kalau K-pop Hampir kayak Semua sama Kayak kalau suruh merem Terus suruh Iya Kalau untuk kita yang bukan K-popers Mungkin dia Suara merem Ini pasti penyanyinya sama semua sih Iya Gitu sih Cuman Buat aku keren sih Dan kalau kita ngomong masalah ini Dari segi melodi Buat aku Ini aku suka Aku bisa enjoy Contoh ya Kalau misalnya kan Ada Kalau kita ngomong generasi sekarang Hampir Kayak konakanku Lagi nyetel lagu Lagu-lagunya kan Kayak gini sekarang Maga-maga gimana Half-half beat gimana Sampai Dibandingkan lagu-lagu David Foster Iya kan Jadi kalau misalnya lagi di jalan gitu Dengerin konakanku Aku nyetel lagunya Lagi opo Gitu maksudnya Iya kan Tapi begitu Aku bilangkan konakanku Ini lho baru lagu Tak setelin David Foster Gitu-gitu 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 Iya gak ngerti Cuman Buat mereka Gitu Buat mereka Menikmati Gitu Iya kan Coba yang satunya ini Aku bisa nikmati Aku bisa enjoy Ya memang jangan Ya Terus kalau kita ngomong dari liriknya Tadi aku sempat Menterang google Lewat kepalaku Intinya dia itu kayak addicted Addicted sama seorang cewek Aku mau lari-lari Aku mau menuju ke kamu Aku addicted sama kamu terus gak perlu yang lain pokoknya aku mau sama kamu intinya kayak gitu sih dirinya which is sederhana sebenarnya gak terlalu dalem cuman point of view nya mereka ini kayak orang-orang yang berusaha untuk ngomong sama ceweknya bahwa aku ini akan melakukan apa aja untuk dapetin kamu mungkin bisa tergambar dari videonya seakan videonya mereka kan kayak boleh bilang kan cowok-cowok cool, keren, dengan mobil, dengan apa ini lu, gua mau dapetin lu intinya kayak gitu sih aku nampaknya lanjut next ayo pak oke, secara musik wah pasti sudah terdengar elektronik lagi ya kemudian pasti musiknya ini banyak mengalami repetisi ya pengulangan-pengulangan ciri khas musik elektronik dan dan tipe-tipe lagu-lagu seperti ini pasti dia banyak kalau kita yang kerja di midi itu biasanya bikin 1,2,3, copy 1,2,3 nanti putaran kedua kita tambahin supaya lebih tebel supaya lebih tebel nah cuman disini yang saya notice tadi itu ada kayak listnya itu kayak di Bino Mars yang di open up the happen lock out of lock out of lock out of paper ada gitu-gitunya itu juga jadi ciri khas dari pas di korea dari korea juga dan koreanya ada yang bagian asik yang waktu di korea juga yang dikorea juga ini bagian yang aku bilang ini bagian pokornya sih asik sama videonya bisa kayak zzzzzzzzúsica wah asik sih dan orangnya itu sama keooyangan ya2 merekamezalan gitu banyak yang perempuan langsung zzzzzzzz terus zzzzzzzz semua karena cv-cv yang tidak teriak emosional damage Dammit Pasti mereka ini bikin konsepnya itu pada waktu kumpul itu sudah ada arranger nya disana ya Iya Sudah ada konseptor nya disana, jadi memang benar-benar bikinnya Kalau saya lihat musiknya ini gak sampai terlalu seribet apa, tapi benar-benar kawin sama lagu Pas ya, pas pada porsinya Simplicity nya masih dapat, cuma memang yang bikin asik itu juga lyrics dari lead nya itu loh Itu penting loh, kalau diilangin itu jadi kayak Itu dari suara yang nyanyinya apa gak sih, soalnya kalau aku dengernya sempat ada suara kayak kata-kata Gini, dia men-support lagunya, melodi lagunya gitu, jadi makanya bisa terdengar kayak bersamaan gitu Kadang-kadang ada yang memang mungkin kalau kita gak pernah tahu ya DJ ya, kadang-kadang ada juga dari vokal Terus di-edit lagi Di-edit sehingga menduk, bisa Apapun lah, itu bisa dikerja Jadi, kemudian pada saat dia chorus yang paling terakhir itu, drum nya berubah dari half-beat jadi full disco Jadi, full disco Kecah Iya, iya, lagunya ikut gigantan, stretch Jadi orang itu sudah kayak, wah ini sudah full ini, sudah benar-benar naik sampai ke puncaknya Langsung jadi ini, langsung kecat-kecat gitu Jadi memang kalau dengar dari musiknya memang masih ciri khas K-pop banget sih Cuma yang aku salut juga itu untuk setiap lagu K-pop yang kadang-kadang agak mirip gitu, musiknya juga tetap bisa membedakan identitas dari lagu itu Iya, iya, iya Jadi musiknya modern banget, pemakaian sound VST nya juga keren-keren gitu Aku gak tahu sih, ada yang pakai asli apa Cuma gak terdengar elektrik gitar tadi, aku rasa di sana banyak main scene ya Tipis, tipis ya, tipis Karena mereka lebih ke arah synthesizer ya, jadi mereka pasti banyak Pas drop dan lain-lain Kalo kayak musik Rihanna juga banyak ke synthesizer ya Ya kadang-kadang, kadang-kadang gitu kalo misalnya live, gitar-nya cuma doang gitu doang Iya, tapi gini, pada saat mereka live, biasanya band-nya bisa muncul, kemudian digambut Gitu sih, tapi overall, keren Oke, mantap loh Adil, video Aku dulu atau jadi dulu ya? Aku dulu Buat tisu Buat ini Buat ini lah Jadi sebenernya ini pertama kali aku nonton Treasure ya Sebelumnya gak pernah Cuma lagu ini tuh ternyata terkenal Soalnya aku tuh pernah denger, kayak familiar Tapi gak pernah sama sekali gak tahu Treasure itu siapa aja anggotanya Dia dari manajemen apa, juga gak tahu Jadi pas dia tadi kayak langsung Lanjut Mas ain't Harusas Tetep ganteng ya Intinya ganteng ya Mau cowo-mocenya sama aja Aku sampe gak fokus benernya sama bajunya Mukanya terus Wardropnya gak fokus, tapi yang paling eye catching tuh yang bagian ref yang pas mereka pake baju seragam warna putih putih image nya luar biasa nah itu sama sih kalo ga salah bajunya ini wah itu sama itu ya ada LED nya tadi LED nya mantul banget sih ini di belakang nih ke atas itu keren banget sih ini yang paling nempel di kepala tapi kalo misalnya dari wardrobe sendiri kamu ada ga kebayang feel apa gitu mungkin kalo dari mereka hmm mungkin hampir sama ya iya ga ada sesuatu yang unik gitu keren, keren, cool tapi ga ada sesuatu yang bikin masih belum sama hoodie, terus pakai jake-jake apa itu namanya oversize memang kalo aku perhatiin untuk sekarang ya kayak k-pop memang sekarang tuh sering kali dashboard nya kayak gitu masih hip-hop banget lah jadi anak rapper dan lain-lain itu kerasa banget gitu tapi overall itu ya ganteng ganteng oke nanti langsung sayang ini cepet sekali oke kalo dari video sama balik lagi sih maksudnya kalo dari nah untungnya tadi kan udah terbantu sama povandi yang bilang kalo dari liriknya ini tentang ngejer cewek gitu dia ga mau lepasin si cewek ini dia akan berusaha untuk mendapatin si cewek ini intinya gitu kan cuma memang kalo dari visualnya dibilang sangat menggambarkan kalo menurutku pribadi ya sangat menggambarkan tema dari cerita itu ga terlalu juga sih mak karena apa ya untuk ngikat antara mereka kan tadi sempet kayak ngeluarin yang apa ngendarin mobil cepet dan lain-lain terus goyangannya yang apa powerful gitu kan terus warna-warna yang kesannya dalam tanda putih laki banget karena kan istilahnya gelap meskipun ada warna merah warna merah tua terus kuningnya pun kuning kehijauan tapi karena dark gitu jadi ga ga sampai yang kesannya tuh apa ya tergila-gilanya tuh jadi ga dapet kalo aku menurutku ya jadi akhirnya sekali lagi antara videonya sama cerita dari liriknya gitu aku nangkepnya tuh ya agak terpisah aja kalo ini lebih kayak memainkan visualnya istilahnya apa ya memberikan reward untuk penontonnya bahwa ini loh kita tambelin laki-laki ganteng yang jago dance dan lain-lain terus dengan warna yang sangat apa ya maksudnya pesannya tuh berani banget sedangkan untuk ceritanya tuh ya lebih ke liriknya kesana jadi sangka-nangnya kayak video clipnya apa lagunya yaudahlah yang mending seru gitu aja ya ya jadi kayak supporting supporting aja sih lebih tepatnya kalo untuk apa namanya video tapi kalo untuk liriknya mungkin balik lagi ke orang-orang yang mungkin lebih ngerti ya bahasa Korea kan pasti mereka mungkin lebih feelnya tetap lebih dapet lagi gitu tapi sekali lagi ini cuma tebakan oke coba mungkin nanti temen-temen yang lebih ngerti bisa langsung tulis di bawah ya di komen kalian bisa bantu jelasin ke kita bahwa tentang apa sih ini gitu cintanya gitu oke yang lain ada lagi udah semua pengembara-pengembara Tracer atas kalau BTS kan ARMY Tracerity apa ya Tracerity alah sahabun lah itu fansnya coba nanti comment ya di bawah ya kalau ada miss ya mungkin kurang apa atau apa bisa ditambahin di bawah juga Dan mungkin kalau biasanya kan fans-fans lebih ngerti kan kenapa mungkin mereka pas lagi press release pernah jelasin sesuatu, background dari cerita film ini tentang apa, kita banyak banget dapet inputan dari fans-fans yang kita react sebelumnya gitu kan, itu bahwa kalau misalnya ada, oh mereka pas press release tuh sebelumnya mereka jelasin tentang ini, 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 kita kebuka banyak banget gitu loh tentang itu dan kalau misalnya memang teman-teman ada yang ngerti, silahkan tulis ya di bawahnya. Tapi ada fakta-fakta apa yang kita belum tau, tentang mereka juga bisa dikasi dulu. Kalau juga penulis lirik kita cari, ya penulis lagu kita nggak cari? Hampir-hampir susah sih kalau penulis lagu. Mungkin kalau kalian tahu, mungkin bisa komen di bawah siapa penulis lagunya. Kalau Indonesia kan credit title, song and lyric udah ya, kalau Korea, Korea nggak harap sih. Iya nggak ada sih, nggak ditulis ya. Oke, kalau gitu. Thank you guys, silahkan kalau misalnya ada kalian kepikiran suatu lagu dan lain-lain, silahkan langsung tulis di bawah ya. Supaya kita bisa bantu react dan kalian bisa ikut join nonton juga sama kita. Oke, sekian dari kami. Kalau kalian suka video ini, silahkan like, silahkan subscribe, dan komen. Jangan lupa juga supaya kalian bisa tahu kalau kita ada video baru lagi. Oke, thank you untuk semuanya, and bye-bye! Bye!